Silvio Junior! Silvio Junior! Silvio Junior! Gama penalti dan kartu merah di akhir laga Persebaya versus Borneo FC. Persebaya kembali mengalami kekalahan pahit. Ketika memasuki menit-menit akhir laga, Borneo FC mendapat hadiah penalti dari wasit setelah back Persebaya, Arief Catur menjatuhkan pemain Borneo FC. Dikutip dari tribunkalteng.com, drama penalti di akhir laga mewarnai pertandingan Borneo FC versus Persebaya yang berakhir 2-1 di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur. Dua gol kemenangan Borneo FC di borong bombernya, Mateus Pato pada menit ke-63 dan 92 injuri time babak kedua. Torehan dua gol yang dikoleksi Pato pada pertandingan kandang melawan Persebaya, membuat Pato masuk daftar top skor bersama dengan Lulinha, pemain Madura United dengan koleksi lima gol. Pada laga tersebut, kedua tim menunjukkan permainan yang menarik dan jual beli serangan. Tampak Borneo FC yang berjuluk pesut etam berusaha bermain menyerang. Sementara tim bajul ijo tak mau kalah dan berusaha bermain menyerang juga. Kartu kuning pertama diterima gelandang Borneo FC asal Jepang, Kei Hirose pada menit ke-15 setelah melakukan pelanggaran kepada Koko Ari Araya. Di babak kedua, Persebaya sempat memperoleh peluang melalui Ahmad Nufiandani setelah mendapat umpan dari Marcelino Ferdinand, sayang bola tendangannya melambung di atas mister gawang Borneo FC. Gol pertama laga ini tercipta melalui sundulan Mateus Pato pada menit ke-63. Gol ini bermula dari umpan Stefano Lilipali dari skema sepak pojok. Tak lama tertinggal, Persebaya berhasil membuat gol penyama lewat Silvio Junior setelah mengecoh dua bek Borneo FC pada menit ke-67. Dama penalti terjadi di akhir laga. Memasuki menit-menit akhir laga, Borneo FC mendapat hadiah penalti karena pemain Borneo FC Muhammad Shiran dijatuhkan catur pamungkas. Sempat ada protes dari pemain Persebaya, tetapi Wasid tetap memberi hadiah penalti untuk tuan rumah. Skor 2-1 ini bertahan hingga laga dan diwarnai kartu merah untuk pemain senior Persebaya Alwi Selamat.